Intro Semakin langkanya alat pelindung diri berupa masker di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat wabah COVID-19 ini membuat para istri polisi yang tergabung di Bayangkari, Polres Alor, melakukan aksi sosial dengan membuat masker secara swadaya dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis guna mendukung pemerintah. Liza Darmawan Marpaung, selaku Ketua Bayangkari Polres Alor mengatakan, seluruh pihak harus ambil bagian dalam penanggulangan COVID-19, termasuk keterlibatan istri anggota Polri khususnya di Kabupaten Alor. Sebagai istri Polri, wajib ikut mengambil bagian dalam pencegahan wabah penyakit corona, salah satunya membantu pemerintah daerah dengan membuat masker kain. Desain masker ini unik, berbahan kain yang bercorak warna-warni, bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Masker diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Alor, dan wajib dipakai pada saat keluar rumah untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Masker yang mereka buat secara konvensional, diawali dengan membentuk pola terlebih dahulu, pemotongan, dan pencahitan. Aksi sosial peduli ini berangkat ada rasa kooperatif dengan semangat kebersamaan yang dimiliki seluruh warga masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tengah keterbatasan pemerintah. Dengan adanya gerakan aksi dan karya sekecil apapun dari masyarakat, maka kita akan kuat menghadapi wabah yang hampir merata di dunia, terkhusus di Indonesia yang kita cintai. Mengikuti himbawan dari Ibu Ketua Umum Bayangkari, agar kami tetap berada di rumah dan melaksanakan aktivitas juga dari rumah, dengan demikian kami berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk memerangi COVID-19. Perlu diketahui, kita sekarang mempunyai kendala, yaitu begitu sulitnya mendapatkan masker di Nusa Tenggara Timur. Maka saya berinisiatif mengajak Ibu-Ibu Bayangkari Cabak Alarusa Tenggara Timur dari rumah kami masing-masing membuat masker kaino-medis. Jadi untuk proses pembuatannya bisa dilakukan di rumah Ibu masing-masing dengan pola yang sudah saya bagikan. Seperti saya dibantu oleh anak-anak dan juga orang rumah yang bisa ikut berpartisipasi. Begitu juga Ibu-Ibu anggota lainnya melaksanakannya dari rumahnya masing-masing. Setelah pola sudah terkumpul semua, kita serahkan untuk proses penjahitannya, kita serahkan ke Ibu Cabak Alarusa dan Ibu-Ibu Bayangkari yang bisa menjahit, tentu saja mereka melakukannya dari rumah masing-masing. Hasilnya akan kami kumpulkan, setelah banyak kami serahkan, dan akan disalurkan ke seluruh anggota kores Alor, masyarakat yang datang ke pelayanan rumah sakit umum, dan ke pelayanan samsat, serta masyarakat Alor yang membutuhkan. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi anggota kores Alor, dan masyarakat Alor pada umumnya. Edukasi akan pentingnya melakukan sosial distancing pun dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat diimbau untuk menghindari kerumunan, keramaian, dan sebisa mungkin tidak keluar rumah selama tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih telah menonton!